Pada tahun 2019, KJR Sidney telah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi. Saya, Heru Subolo, berselah seluruh jajaran KJR Sidney, berkomitmen di dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami siap memberikan yang terbaik. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani KJR Sidney yang belum berhasil pada tahun 2020, dilanjutkan kembali pada tahun 2021, di mana KJR Sidney telah menyatakan kembali komitmennya dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan fakta integritas dan telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai KJR Sidney dan kepada masyarakat sebagai penerima layanan publik KJR Sidney. KJR Sidney merupakan salah satu perwakilan RI yang berstatus sebagai perwakilan Citizen Service, di mana wilayah kerjanya mencakup hampir 50% dari wilayah Australia yang meliputi tiga negara bagian, yaitu New South Wales, Queensland, dan South Australia. Jumlah WNI yang bermukim di wilayah kerja KJR Sidney pada Juni 2021 telah tercatat sejumlah 41.350 orang atau sekitar 54% dari total WNI yang berada di Australia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saat ini KJR Sidney didukung oleh pegawai yang terdiri dari 14 home staff dari 14 formasi yang tersedia dan 18 pegawai setempat dari 20 formasi yang tersedia. Selamat datang di wilayah zona integritas, wilayah birokrasi, bersih, dan melayani KJR Sidney. Dalam rangka pembangunan ZI WBBM, sepanjang tahun 2021 telah dilakukan berbagai perubahan dan peningkatan di area pelayanan publik KJR Sidney. Agar dapat memberi kepastian layanan, KJR Sidney telah menerapkan aplikasi Smart Q Appointment, di mana pengguna layanan dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan pelayanan publik, memilih tanggal, dan jam kedatangan ke KJR Sidney sesuai kebutuhan. KJR Sidney telah melakukan pengembangan dan pembaharuan aplikasi Smart Q Appointment tersebut dengan fitur aplikasi e-form dan e-tracking, sehingga pelayanan KJR Sidney berada dalam genggaman tangan, dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui genggaman ataupun gadget lain. Perkembangan aplikasi Smart Q Appointment dilakukan sejalan dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang menuntut adanya interaksi secara contactless atau berupa pengurangan interaksi secara fisik. Semua pelayanan publik KJR Sidney, kecuali pengambilan data biometrik permohonan paspor, dapat dilakukan dan diakses secara online, tanpa harus datang secara fisik ke KJR Sidney. Dengan e-form, permohon dapat mengajukan permohonan layanan publik yang diperlukan di KJR Sidney secara contactless, di mana pengisian formulir, pengunduhan dokumen persyaratan, dan komunikasi dengan petugas dilakukan secara online. Khusus untuk permohonan paspor RI, permohon akan diminta untuk memilih tanggal dan jam kedatangan ke KJR Sidney untuk keperluan pengambilan foto dan sidik jari. Dengan e-tracking, pemohon secara mandiri dapat mengetahui dan melacak sejauh mana proses permohonannya. Semua informasi terkait konfirmasi permohonan, verifikasi pembayaran, update status permohonan disampaikan secara otomatis kepada pemohon melalui email. Inovasi KJR Sidney siap online. Dengan sistem aplikasi online e-form dan e-tracking, menjadikan KJR Sidney sebagai perwakilan RI di Australia yang pertama kali dan satu-satunya saat ini yang menerapkan pengisian dan pengungguhan formulir persyaratan dokumen pelayanan secara elektronik. Dengan aplikasi e-form tidak lebih dari 15 menit, pelayanan surat keterangan jalan dapat diterbitkan bagi WNI yang akan pulang ke Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Cukup dengan membuka link e-form, isi formulir, upload dokumen, dan selesai. Hasil dokumen dalam bentuk soft file, jadi tidak perlu datang ke KJRI, tidak perlu biaya post. Dengan aplikasi e-tracking, KJR Sidney merupakan satu-satunya perwakilan RI di Australia yang memberikan kemudahan pelacakan perkembangan pelayanan secara online di masa pandemi. Inovasi teknologi informasi e-form dan e-tracking sangat adaptif, relevan dengan kemudahan pelayanan pada masa pandemi COVID-19, berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perlindungan WNI, di dalam aplikasi e-form ini pun, pemohon harus memasukkan data hasil lapor dirinya agar dapat diberikan pelayanan dokumen konsuler dan keimigrasian. KJRI Sidney bagus banget, pelayanannya luar biasa, luar biasa aman. KJRI Sidney pelayanannya luar biasa, mantap. Sungguh sangat mudah, pelayanan tetap prima, cepat dan tepat. Pelayanan KJRI Sidney dalam genggaman tangan, bebas dari korupsi. Inovasi lainnya adalah pelayanan akhir pekan di setiap hari Sabtu di minggu pertama setiap bulannya, guna mengakomodir kebutuhan WNI yang karena keterbatasan waktu dan akses transportasi yang jauh, hanya dapat datang ke KJRI pada akhir pekan. Pelayanan akhir pekan juga diselenggarakan dalam rangka menambah kapasitas pelayanan KJRI Sidney. Terima kasih untuk KJRI Sidney ini, ada pelayanan untuk hari Sabtu, sangat membantu, karena mungkin di weekdays kita sibuk, jadi ada kesempatan Sabtu untuk melakukan kegiatan di KJRI. Pelayanan akhir pekan menunjukkan tingginya komitmen KJRI Sidney dalam memberikan pelayanan terbaik di waktu libur yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lahir di luar pekerjaan. Pelayanan akhir pekan mewujudkan negara hadir, menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di negara maju seperti Australia. Pelayanan akhir pekan memberikan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya pada hari kerja untuk dapat dilayani pada hari libur serta mewujudkan peningkatan kinerja yang dihasilkan. Perlindungan WNI merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kepada WNI. Salah satu platform pelindungan yang diluncurkan oleh KJRI Sidney pada tahun 2020 adalah Beta Siaga yang merupakan akronim dari Bersama Kita Saling Jaga. Dengan inovasi Beta Siaga, KJRI Sidney bahu-membahu dengan masyarakat Indonesia di wilayah kerja melakukan penjagaan terhadap KDRT. Di bawah payung Beta Siaga, KJRI Sidney bekerja sama dengan komunitas masyarakat Indonesia di wilayah kerja melakukan penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan dengan tujuan. Diseminasi informasi kebijakan dan hukum yang berlaku di Australia meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia sebagai titik pertolongan pertama edukasi kepada WNI mengenai prosedur, hak, dan kewajibannya menurut hukum Australia. Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya perempuan WNI di wilayah kerja KJRI Sidney, mampu mengenali, merespon, dan mengarahkan jika ada peristiwa KDRT menimpa WNI. Pada tahun 2021, kegiatan Beta Siaga telah ditingkatkan menjadi kegiatan pelatihan dalam rangka membangun kapasitas komunitas Indonesia agar masyarakat Indonesia mampu sejajar dengan masyarakat lainnya untuk menjadi titik pertolongan jika ada WNI yang mengalami KDRT. Beta Siaga merupakan satu-satunya inovasi penjagaan KDRT baik di pusat maupun di seluruh perwakilan RI di dunia. Di Australia, kegiatan Beta Siaga menjawab tantangan situasi terburuk kasus KDRT pada masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya yang dialami oleh WNI di wilayah kerja KJRI Sidney. Dengan inovasi Beta Siaga, KJRI Sidney fokus pada akar permasalahan pada isu perlindungan, yaitu ketidaktahuan WNI, khususnya perempuan Indonesia yang menikah dengan pria dan hidup di Australia terkait prosedur, hak, dan kewajibannya menurut hukum Australia. Program Beta Siaga juga telah berhasil memujudkan peran aktif keterlibatan masyarakat Indonesia di wilayah kerja untuk bahu-membahu melakukan perlindungan kepada WNI yang mengalami kasus KDRT. Dengan mengenali, merespon, dan merifer korban ke servis pertolongan KDRT di Australia, Kegiatan penyuluhan hukum pada Beta Siaga menjawab permasalahan yang dihadapi, yaitu diseminasi informasi dan edukasi kepada pimpinan masyarakat Indonesia, dan khususnya kepada perempuan Indonesia yang berpasangan dengan pria di Australia untuk mengetahui hak dan kewajiban, serta prosedur yang harus dilakukan jika mengalami KDRT. Kegiatan pelatihan pada program Beta Siaga, mempercepat upaya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelatihan Beta Siaga memberikan penguatan pengetahuan kepada pimpinan masyarakat Indonesia di wilayah kerja untuk menjadi bagian dari titik-titik pertolongan kepada sama WNI korban KDRT. Saling menjaga, saling peduli. Hasil dan manfaat inovasi Beta Siaga sangatlah nyata, yaitu menurunnya data WNI yang mengalami kasus KDRT. Dari 17 kasus pada tahun 2020, turun menjadi hanya 3 kasus hingga bulan Agustus tahun 2021. Sungguh inovasi yang berdampak langsung kepada perlindungan masyarakat di wilayah kerja KJR Sydney pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya training tersebut, maka saya mendapatkan banyak pengetahuan diantaranya adalah 3R, Recognize, Respon, dan Refrain. Saya juga mengetahui apa itu safety plan. Semoga ke depannya saya bisa membantu komunitas Indonesia, khususnya perempuan yang berada di wilayah kerja KJR Sydney. Hai, saya Fironita, serta pelatihan Beta Siaga 2021. Saya juga aktif mengikuti penyuluhan hukum Beta Siaga selama 2020 yang diselenggarakan oleh KJR Sydney. Melalui pelatihan hak asasi perempuan di Australia bagi migrant, dalam kaitannya dengan KDRT, saya jadi tahu dan mengerti dan bisa menjadi pionir sebagai komuniti informal jika KDRT dialami oleh teman WNI lainnya atau siapapun untuk bertindak. Saya jadi tahu kemana saya melaporkan dan pihak-pihak mana yang saya hubungi, seperti dalam 3R, Recognize, Response, dan Refrain. Pelatihan ini sangat bermanfaat juga bagi saya sebagai pencegahan. Terima kasih KJR Sydney atas inisiatifnya dengan program Beta Siaga untuk pencegahan KDRT bagi WNI di wilayah kerja. Beta Siaga, bersama kita saling jaga. Melengkapi komitmen pencegahan KDRT dalam Beta Siaga, KJR Sydney telah membuat blog Beta Siaga pada website KJR Sydney yang dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia terkait prosedur, hak, dan kewajiban sesuai hukum dan servis Australia dalam rangka pencegahan kasus KDRT. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney telah mengembangkan inovasi perlindungan melalui pengembangan aplikasi Panik Button untuk membantu WNI melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada KJR Sydney. Panik Button akan menghubungkan WNI dengan layanan darurat KJR Sydney pada nomor telepon hotline 0434 544 478 untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Melalui inovasi Panik Button, negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, terutama yang berada di negara bagian New South Wales, Queensland, dan South Australia. Tidak hanya itu, pada aplikasi Panik Button, masyarakat juga dapat membaca kumpulan pertanyaan yang sering diajukan masyarakat Indonesia terkait KDRT sesuai hukum di Australia, mulai dari prosedur yang perlu dilakukan apabila mengalami KDRT sampai pada WNI mengalami ancaman pembatalan visa. Lindungi diri Anda dari kasus KDRT di Australia dengan mengunduh aplikasi Panik Button di telepon seluler Anda. Pada tahun 2021, KJR Sydney memulai menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. ISO 9001 merupakan standar internasional yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan publik, adapun ISO 37001 merupakan upaya KJR Sydney untuk mengelola dan meminimalisir resiko-resiko terjadinya praktek penyuapan. Penerapan sistem mutu ISO 9001 dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 diharapkan menjadi panduan KJR Sydney dalam melaksanakan pelayanan publik berkualitas global, sekaligus penguatan KJR Sydney dalam upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah berlokasi, bersih, dan melayani. Sida dan Sydney merupakan maskot konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Sida merepresentasikan staf pria KJR Sydney yang ramah, sopan, tegas, dan berwibawa. Sedangkan Sydney menggambarkan staf perempuan KJR Sydney yang santun, ceria, sigap, dan penuh komitmen melayani masyarakat. Sida dan Sydney menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan dan tidak diskriminat. Keberhasilan KJR Sydney memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi tahun 2019 menjadi inspirasi bagi perwakilan RI lainnya di Australia untuk ikut serta dalam pembangunan ZIBBK, antara lain KBRI Canberra, KJRI Perth, dan KRI Darwin. Inovasi pelayanan maupun perlindungan KJR Sydney juga telah direplikasi oleh beberapa perwakilan lainnya di Australia, seperti registrasi online untuk pelayanan paspor dan platform pelindungan Beta Siaga. Selama masa pandemi COVID-19, KJR Sydney telah berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah Australia. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19, hanya pemohon paspor yang memerlukan pengambilan data biometrik yang diizinkan untuk masuk ke aira gedung KJR Sydney dengan terlebih dahulu membuat janji temu secara elektronik. Untuk layanan publik lainnya dapat diajukan secara online dan disampaikan melalui pos. Semua produk layanan KJR Sydney yang telah selesai dilakukan pengiriman melalui pos agar menghindari kontak langsung kepada pemohon. Pembatasan dalam masa pandemi COVID-19 tidak menghilangkan budaya 5S petugas, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, kepada pemohon. Pelaksanaan greeting atau sapa pagi setiap hari kepada pemohon membantu memastikan kelengkapan dokumen persyaratan. Greeting sangat bermanfaat menghemat waktu pelayanan di loket sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Meskipun terhambat dengan adanya ketentuan larangan perjalanan antar negara bagian, KJR Sydney berusaha untuk tetap menyelenggarakan pelayanan jemput bola atau outreach di negara bagian Queensland dan South Australia bagi WNI di wilayah tersebut. Pelayanan tersebut dilaksanakan dengan izin dari pemerintah negara bagian tersebut serta dengan tetap mematuhi dan memperhatikan ketentuan negara bagian tersebut dalam masa pandemi COVID-19. Peran masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di KJR Sydney. Setiap tahun, KJR Sydney melakukan pembahasan standar pelayanan dengan masyarakat guna mendapatkan masukan terkait dengan standar pelayanan yang diterapkan saat ini. Melanjutkan apa yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, feedback pemohon baik secara digital maupun manual tetap menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memberikan masukan. KJR Sydney juga menyediakan akses pengaduan baik secara online melalui website ataupun kotak pengaduan dan kotak saran yang disediakan di ruang layanan KJR Sydney. Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada layan informasi yang tersedia di ruang tunggu KJR Sydney. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik di KJR Sydney, pencapaian kepuasan masyarakat Indonesia atas pelayanan yang telah diberikan oleh KJR Sydney semakin meningkat. Hasil kuesioner kepuasan masyarakat tersebut dapat diakses oleh publik melalui media yang disediakan oleh KJR Sydney. KJR Sydney memberikan kompensasi kepada pengguna layanan publik jika pelayanan diperoleh tidak sesuai dengan standar pelayanan. Feedback dan masukan dari masyarakat merupakan salah satu aspek penting bagi KJR Sydney dalam melakukan perbaikan pelayanan. Oleh karena itu, monitoring setiap hasil feedback senantiasa dilakukan oleh pimpinan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Kinerja yang dihasilkan dalam pelayanan prima KJR Sydney untuk memwujudkan kepuasan masyarakat di wilayah kerja terbukti dengan perolehan rating bintang 5 pada Google Review, Medsos KJR Sydney, dan Indeks Kepuasan Survei Pelayanan KJR Sydney hampir mencapai 4 dari skala 1 sampai 4. Pada tahun 2021, KJR Sydney terus-menerus melakukan pembenahan dan perbaikan fasilitas pelayanan. Ruang tunggu pelayanan dibuat lebih nyaman dengan fasilitas pendukung, ruang asimilasi, dan pojok bermain anak. Untuk fasilitas bagi disabilitas, disediakan fasilitas berupa parkir khusus daerah parkir KJR Sydney dan tempat khusus disabilitas di ruang tunggu pelayanan. Setiap fasilitas RAM untuk yang membawa stroller dan wheelchair penyandang disabilitas. KJR Sydney juga menyediakan mesin fotokopi dan komputer, serta bahan bacaan dan siaran televisi Indonesia di ruang tunggu pelayanan. Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Semua perkembangan informasi kegiatan pelayanan, perubahan prosedur pelayanan, kinerja KJR Sydney, dan kegiatan pembangunan ZTB BBM disampaikan melalui media elektronik, baik website maupun akun media sosial KJR Sydney. Melanjutkan komitmen agen perubahan tahun 2019 dan 2020, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda pada tahun 2021, agen perubahan KJR Sydney melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan pada budaya hidup sehat pegawai sesuai dengan moto agen perubahan bisa berinisiatif, inovatif, sehat, dan akuntabel. Kegiatan baru tersebut berupa KJR Sydney Earth Challenge, Clean Up Challenge, dan Physical Challenge, serta KJR Sydney Give Back to Community. Pada tahun 2021, KJR Sydney telah memberikan penghargaan Employee of the Month yang dianugerahkan setiap bulan kepada pegawai setempat. Pelatihan dan bimbingan teknis juga telah dilakukan oleh fungsi terkait sepanjang tahun 2021 untuk mengikatkan pengetahuan dan keahlian pegawai seperti in-house training pelayanan prima, pelatihan narasi media sosial, serta pelatihan mengenai isu keimigrasian dan kehumasan dalam perspektif pemerintahan. KJR Sydney siap WBBM 2021. KJR Sydney bisa! KJR Sydney siap WBBM 2021. 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 KJR Sydney siap WBBM 2021.